Koi Dodo ke Afganistan yang diliputi suasana mencekam pasca rentetan serangan bom di ibu kota Kabul. Namun kunjungan sikat ini berlangsung aman hingga membuat Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Komandan Pas Pampres melakukan sujud syukur. Kegembiraan Menlu Retno tergambar dari sujud syukurnya bersama dengan Komandan Pasukan Pengamanan Presiden. Majen Suhartono, usai lawatan mereka, selesai tanpa kendala. Cerita ini diungkap oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung melalui akun Twitternya. Presiden Jokowi memang datang ke Afganistan dua hari setelah serangan bom yang menewaskan ratusan orang di Kabul. Bahkan dua jam sebelum kedatangan Jokowi ada ledakan bom di dekat Akademi Militer di kota yang sama. Sosok hangat Presiden Jokowi Dodo juga tergambar saat berkunjung ke Kabul Afganistan. Jokowi menjadi imam saat sholat bersama dengan Presiden Afganistan dan juga rombongan. Presiden Jokowi Dodo dan Asraf Ghani ini berjalan beriringan di tengah guyuran hujan salju. Ya, mereka menggelar sholat zuhur berjamaah di Masjid Kompleks Istana Kepresidenan Kabul. Setibanya di Masjid, Jokowi dan Ghani bertukar tutup kepala. Presiden Ghani memberikan sorban yang kemudian dikenakan oleh Jokowi. Sementara, peci Jokowi dikenakan oleh Ghani. Jokowi mengambil sof terdepan dan menjadi imam sholat zuhur. Presiden Ghani berada di sof pertama dan rombongan di sof berikutnya. Kedatangan Jokowi ke Afganistan menuai reaksi positif. Presiden Republik Indonesia ini diapresiasi karena berani datang ke Kabul di tengah suasana konflik yang memanas. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ada yang menarik pemirsa dari kunjungan Presiden Jokowi Dodo ke Afganistan saat jamuan makan siang. Kala itu Presiden Afganistan Asraf Ghani memberikan Medal of Ghazi Amanullah sebagai bentuk penghargaan atas keberanian Indonesia. Presiden Jokowi Dodo dianugerahi Medal of Ghazi Amanullah dari Presiden Afganistan. Pemberian medal ini sebagai bentuk rispek atas keberanian Indonesia dalam memajukan hubungan bilateralnya bersama Afganistan. Pengandugerahan ini diberikan dalam jamuan santap siang kenegaraan di Stana Presiden ARK, Senin waktu setempat. Jokowi berterima kasih atas anugerah medal Ghazi Amanullah dan menjadi spirit baru upaya meningkatkan hubungan bilateral dan perdamaian. Keinginan kuat pemerintah ini sebagai kepemimpinan Presiden Jokowi untuk ikut secara aktif ya di dalam kaitan membantu perdamaian di wilayah apa diantaranya di Afganistan itu tidak mengalangi niat ini gitu suasana atau keadaan yang tidak aman itu oleh Pak Presiden diikutankut diiknor lah apa ya dikecilkan lah. Hubungan bilateral yang dilendasi perdamaian adalah hal yang harus diciptakan termasuk dalam upaya rekonsiliasi dan perdamaian di Afganistan. Lewat langkah diplomasi yang dilakukannya Presiden Jokowi Dodo ingin mengupayakan agar perdamaian, persatuan, dan pembangunan bisa sama-sama berjalan. Tim Liputan, Metro TV